Ya, pemirsa banjir yang melanda wilayah Kabupaten Moro Jampi menyebabkan ribuan kerampah ikan milik petani rusak. Petani mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Lantaran ikan di dalam kerampah lepas. Akibat luapan Sungai Batanghari melanda kawasan pemukiman penduduk di desa Pematangjaring, Kejamatan Celuko, Moro Jampi, membuat ribuan kerampah ikan air tawar di desa ini jepol. Akibatnya ikan nila dan ikan emas yang siap untuk dipanen hilang tersapu derasnya air. Salbia, petani ikan kerampah menunturkan bahwa uang hasil panen ikan nantinya akan kembali digunakan untuk modal membeli bibit dan pakan ikan. Namun ternyata hanya mendapatkan kekecewaan dan kesedihan saat melihat ikan miliknya lepas akibat jepolnya kerampah. Meski demikian masih terdapat kerampah yang tetap bertahan di tengah derasnya banjir. Untuk dapat ke kerampah ikan, petani harus rela bertaruh nyawa dengan menaiki perahu sampan. Jika tidak berhati-hati, perahu dapat terbalik dan karam akibat derasnya air. Dari 6.000 kerampah yang berada di pantoran sungai Petanghari di desa Pematang Jering, 1.000 kerampah diantaranya rusak dan jepol. Pemerintah desa Pematang Jering menyatakan, selain akibat banjir, rusaknya kerampah ikan milik petani ini juga disebabkan oleh aktivitas kapal tongkang batubara. Kalau kerampah yang saat ini itu sudah jelas, banyak kerampah jaring yang kena diterjang air itu, banyak juga yang lepas kalau untuk ikan-ikan yang dikerampah. Terjang banjir, yang kena jaring yang laku dan segala macamnya itu, dari 6.000 kerampah itu, sekitaran seribuan itu terdampak dengan faktor yang itu tadi. Yang tidak kalah pentingnya lagi itu, dengan saat ini, dengan intensitas kita saat ini, batubara yang melewati alur sungai Petanghari, itu tidak menutup kemungkinan batubara itu, pontornya itu bisa juga menerjang kerampah. Dan beberapa hari ini, beberapa minggu yang lalu itu banyak juga kerampah kita yang kena daripada ponton yang membawa daripada Petanghari. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.